Intro Bos, bos, bagaimana aku terlihat keren kan? Siapa yang menyuruh memengundang penjual topi ke dalam sini tim baktun? Suruh dia pergi. Aku tidak ingin melihat dia di sini. Hmm, hmm. Wow, siapa dia tim baktun? Apakah kau tidak ingin memperkenalkannya padaku? Aku membawa dia untuk dikenalkan padamu. Perkenalkan, Raja Hati Terkenal, Tuan Topi. Halo, Tuan Mad Max. Halo, halo, halo. Apa lagi yang bisa dilakukan oleh topimu itu, Tuan Topi? Mudah saja. Jika robot terkena serangan topiku, maka robot itu bisa dipastikan akan hancur. Wow, aku terkesan. Hebat. Terima kasih, Tuan Mad Max. Baiklah, Tuan Topi. Kau bisa menangkap anak yang bernama Fir, bawa dia kepadaku. Ya, tentu bisa. Mad Max senang sangat, sangat, sangat senang. Lihatlah, ketiga anak yang datang itu. Anak yang pandai adalah Fir. Dua lagi adalah temannya, yaitu bernama Jintu dan Imli. Culbul Sang Kledai juga temannya. Wow, topinya bagus sekali. Tolong berikan satu untukku, Pak. Ambillah. Ini topi terbaik. Ini akan menyelamatkanmu dari panas matahari. Gratis. Aku duluan. Berikan padaku. Tidak, kepalamu besar. Biarkan anak pinta ini memakainya. Tidak, aku tidak butuh ini. Terima kasih. Apa? Aku memberimu gratis, Nak. Tidak, aku tidak terima sesuatu yang gratisan. Ya, baiklah. Kalau begitu, terimalah akibatnya. Fir, belikan aku wortel segar itu. Ayo, kita beli dari toko itu. Hihihi. Yang ini saja? Berapa harganya? Ya, ya, aku beli. Kalau yang ini berapa? Pencuri! Tolong ada pencuri! Ayo, kembalikan, Kalungku! Kembalikan! Apa yang kau lakukan? Aku tidak bagi apa yang terjadi di sini. Kau akan mengerti setelah aku panggil polisi! Bibi, aku mengenalnya. Dia itu Paman Chada. Dia tidak mencuri kalungmu. Dia sedang membeli sayuran di situ. Jadi? Dia orang yang jujur. Kalungku hilang. Kau bisa carikan kalungku. Tidak. Aku tidak melihatnya atau mengambilnya. Ini aneh sekali. Pasti pencurinya orang lain dan berada di sekitar sini. Wow! Apa itu? Aku melihat sesuatu di atas. Baju robot gunakan! Baju robot digunakan! Fir, ada apa? Apa yang kau lihat? Aku tidak tahu, Imli. Aku merasa melihat bayangan bentuk manusia di atas atap, Padi. Kota ini didatangi oleh pencuri kalung emas. Jangan memakai kalung emas dan pergi keluar rumah. Kalau tidak, itu akan membahayakan nyawa Anda sendiri. Kakek, pencurian ini terjadi di siang bolong, Kek. Di hadapan aku. Dan sayangnya, Pak Man Chada menjadi tersangkanya. Kakek, aku merasa aku melihat bayangan manusia berlari di atas atap. Bayangan bentuk manusia? Kenapa ini bisa terjadi? Coba aku cari tahu dulu. Tidak ada yang bisa melihat pencuri itu. Dia tidak terlihat. Dia mencuri, dan kemudian dia menghilang begitu saja. Ini adalah program khusus. Selamatkan dirimu dari sini. Jintu, cepatlah tangkap pencuri kalung emas itu. Kejadian buruk ini terjadi di kota kita. Oh, repot sekali di sini. Ternyata tidak bisa berjalan dengan tenang ya. Baju robot anak, gunakan! Baju robot anak, digunakan! Terima kasih robot anak, kau telah menyelamatkan anakku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau tidak datang. Hei, apa yang kau lakukan? Kau ini egois karena kau punya kesaktian. Bagaimana jika anak itu terluka? Fir, minggir! Orang egois berubatan besar ini, abis aku yang mengurusnya. Akan kuberikan dia pelajaran yang setimpal. Dia, dia patah mendapatkannya, Fir. Wah, Jintu, kau? Ternyata ini kau ya? Fir, ini temanku Jintu. Dan Jintu ini Fir, Imli, Julbul. Mereka semua temanku. Hai, Jintu. Mulai hari ini, kau juga sudah menjadi teman kami. Sekarang Jintu, hentikan kekuatan dan juga hilangkan ingatan mereka semua. Baiklah, Fir. Fir, aku dan Jintu akan pergi berdua dulu. Kami sudah lama tidak bertemu. Oh iya, bagaimana Jintu? Apakah sampai sekarang kau masih suka makan kudapan? Aku tetap sama, tidak berubah. Aku masih suka dengan makan yang enak. Aku selalu makan. Iya, memang tidak berubah ya. Kita dulu sering bermain, lompat-lompat, dan melakukan kenakalan. Dan sekarang, kita akan tetap bersama. Dan melakukan semua itu bersama-sama lagi. Kenapa kau tinggal di sini? Tinggallah bersama denganku. Kadang-kadang saja bertemu dengan Firnya. Tidak, tidak. Aku tidak bisa, Jintu. Aku senang tinggal bersama Fir di kota Fursagan. Aku senang dengan orang di sini dan makanannya juga. Sebenarnya aku tidak bisa ada jauh dari Fir. Baiklah, tidak masalah untukku. Pergilah sana. Tinggal bersama dengan Fir. Berjelaskan padamu dulu. Sifat marahnya masih tetap sama. Tapi setelah dia tenang, dia akan kembali normal dan mengerti. Aku akan tunggu dia di sini. Dia pasti akan kembali lagi. Fir, apa ini? Kau sudah besar dan tetap saja kakek harus menyisi rambutmu. Habis bagaimana lagi? Kakek selalu ingin melakukan ini. Nah, bawa ini. Habisi waktu makan siang. Kakek, aku ini robot. Tapi kakek selalu begitu. Bagiku kau sudah seperti anakku sendiri. Baiklah, pergilah. Sampai nanti. Oke. Cunggul, Jintu. Kalian jangan berani datang ke sana ya. Ini adalah perjalanan sekolah. Baiklah, Fir. Kami tidak akan terlihat di sana. Kami akan ikuti perintahmu. Kami tidak akan terlihat. Benar, Fir. Kami selalu mendengarkan perintahmu. Mereka ini memang tidak pernah berubah. Anak-anak, kalian bermainlah. Setelah itu masuk ke dalam pesawat terbang itu ya. Oh, jadi Fir datang ke taman dan akan masuk ke dalam pesawat terbang buatan. Ini kesempatan bagus. Aku akan segera beritahukan bos sekarang. Fir, di mana dua pengikutmu hari ini? Dua pengikutku, maksudnya? Maksudku, keledaimu culbul dan juga jintu. Ya. Tolong anakku. Tolong robot anakku. Tolong robot anak. Tolong. Baju robot anak gunakan. Baju robot anak digunakan. Tolong robot anak. Aku yang lebih tua darinya. Tolong aku lebih dulu. Robot anak. Tolong. Terima kasih robot anak. Kau sudah menyelamatkan anakku. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.